Intro Apabila Anda singgah ke Boyolali, tidak ada salahnya datang ke sebuah warung makan di Kecamatan Ngemplak yang menyajikan berbagai menu-menu tradisional. Salah satu menu spesial yang ditawarkan adalah Botok Granat. Warung yang berada di Jalan Tol Solo Kertosono, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak Boyolali ini memang dikenal dengan menu andalanya Botok Granat. Menu tersebut berisikan racikan berbagai rempah-rempah yang sudah diolah dengan campuran vijilam toro, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ditambah dengan ikan nila. Satu porsi Botok Granat dibanderol dengan harga Rp 16.000. Ditambah lagi suasana warung makan alat tempo dulu, tentu kuliner ini semakin mengunggah selera makan penikmatnya. Selain banyak dikunjungi warga lokal Boyolali, banyak pelanggan yang datang dari berbagai daerah seperti Kota Solo, Yogyakarta, hingga Semarang. Menurut pemilik warung makan Pendopo Laras, menu andalan spesial Botok Granat tersebut terinspirasi saat ia melakukan penjelajahan kuliner di berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah. Dalam sehari, warung makan ini dapat menghabiskan 100-150 bungkus Botok Granat. Terinspirasi dari kesenangan saya itu, saya meracek ini, Botok Granat. Bahannya apa saja kalau Botok Granat? Kalau bahannya tetap kita tidak meninggalkan estetika Botok Granat, yaitu ada landing atau meter, yaitu parutan kelapa, ada juga. Terus kita pakai daun salam, terus ada juga bungu-bungu, rempah-rempah tradisional Jawa. Terata sehari 100-150 bungkus. Hari Yadi, Jogja TV